Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat salah satu masakan seafood yaitu kepiting bumbu saus asam manis langsung saja kita simak cara membuatnya untuk bahan-bahannya saya gunakan empat ekor kepitingnya seperti ini kira-kira beratnya 3 per 4 kilo atau 750 gram nanti kita bersihkan ya belum direbus kemudian satu buah jagung yang sudah dipotong-pong kemudian 700 ml air kemudian 4 sendok makan saus sambal dan tiga sendok makan saus tomat kemudian saus tiram satu saset ya seperti ini kemudian satu sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam sebelah sini kemudian satu sendok teh gula dan untuk bumbunya saya gunakan daun bawang satu elai kemudian satu buah cabai merah tiga siung bawang putih satu buah tomat dan satu buah bawang bombay dan sekarang kita cincang-cincang ya bumbunya untuk bawang bombaynya kita potong-potong kita iris-iris tipis seperti ini ya kemudian untuk bawang putihnya juga kita potong terlebih dahulu di geprek ya kemudian dicincang halus lalu untuk daun bawangnya juga kita potong-potong halus tipis seperti ini kemudian untuk cabai merahnya juga dipotong panjang tipis-tipis seperti ini lalu untuk tomatnya dipotong juga dan untuk cara membuatnya pertama kita masukkan minyak ya untuk menumis bawang putih dan bawang bombay kita masukkan bawang putih dan bawang bombay tumis hingga harumnya dan layu setelah bawangnya harum dan layu kita masukkan saus sambal dan saus tomat kemudian beri sedikit air ya kemudian kita masukkan bumbunya garam dan gula kita masukkan kalbuk lalu saus tiram kemudian kita masukkan airnya lalu kita masukkan jagung jagung dan tunggu ya kita rebus jagungnya hingga matang selama 15 menit setelah jagungnya dimasak selama 15 menit kita masukkan bumbu-bumbunya kita masukkan tomat cabai merah dan dan bawang lalu kita masukkan kepitingnya kepitingnya ini sudah dibersihkan dan sudah direbus ya terlebih dahulu seperti ini contohnya kepitingnya dan sangkarnya sudah dilepas seperti ini biar bersih ya kita masukkan pitingnya setelah ditak masak dan diamkan ini kepitingnya sudah dikukus terlebih dahulu ya jadi sudah matang jadi ini hanya untuk penyerap bumbunya saja dan kita matikan apinya kepiting ini siap untuk sajikan setelah matang kepitingnya kita tematkan di piring saji untuk siap diindangkan dan siap untuk dinikmati Alhamdulillah akhirnya selesai tutorial cara memasak seafood kepiting bumbu saus asam manis yang suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like, share, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih